Tafsir ayat-ayat Allah Yang berulang kita baca di dalam Al-Quran Berkaitan tentang Ashabus Sabat Orang-orang Bani Israel Yang melanggar hari Sabtu Dan ini semua adalah Penafsiran tentang ayat Al-Quran Dan pada hari ini insya Allah Kita akan kembali membahas Ayat-ayat Al-Quran dari surat Luqman Yang mana bertepatan Dengan Perjalanan umat-umat Yang ada antara Nabi Isa sampai akhirnya Kita akan membahas sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman menyebutkan tentang Luqman Kata Allah Kata Allah Sungguh kami telah berikan kepada Luqman Sebuah hikmah Para ulama berselisih pendapat tentang Siapa nama asli Luqman Dan di zaman apa Ia hidup dan berasal dari negeri manakah ia Ibnu Kethir membawakan pendapat Sebagian ulama Bahwasannya dia ada Luqman ibni Anqa Yang merupakan seorang Yang berasal dari Negeri Aila Negeri Aila ini kita sudah sebutkan Bahwasannya berada di antara Jordania dan Palestine Yang negeri yang berada di sekitar Laut Mati Aila Disini juga Terjadi peristiwa Dilanatnya orang-orang yang melanggar Dari kalangan Bani Israel Tentang hari Sabtu Jadi ini negeri para nabi Aila Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wala qada ataina Luqman Sungguh kami telah berikan kepada Luqman Hikmah Para ulama menyebutkan bahwasannya Luqman al-Hakim ini Hanya diberikan hikmah Tapi tidak diberikan ke nabian Sehingga beliau ini Tidak termasuk bagian dari para nabi Hanya saja Beliau masuk dari Hamba-hamba Allah Yang merupakan wali-wali Allah Yang Allah pilih Namun tidak sampai kepada derajat nabi Hanya saja Allah berikan Pemulihaan terhadap mereka Dibedakan dari manusia-manusia yang lain Sebagaimana halnya Zulqarnain Yang kita sudah sebutkan Kisahnya di dalam surat Al-Kahfi Pada malam hari ini Kita akan bahas tentang Luqman al-Hakim Al-Hakim sendiri adalah julukan Bagi seorang yang memiliki hikmah Di dalam ucapannya Apa makna hikmah ini Kita akan bahas insyaAllah Di selah-selah ayat-ayat yang kita buakan nanti Kata Allah subhanahu wa ta'ala Setelah Allah sebutkan Bahwasannya Luqman ini Telah diberikan hikmah Kata Allah Maka hendaklah Engkau bersyukur kepada Allah Atas ni'mat yang sudah diberikan ini Karena demikianlah Yang harus kita sadari Bahwasannya kita hidup di dunia ini Kita berada di dalam ujian Dan berpindah kepada ujian Hidup di dunia ini Kita berada di dalam ujian Dan berpindah kepada ujian Setelah kita selesai dari ujian ini Kita akan berpindah kepada ujian berikutnya Hanya saja Membutuhkan fiqih dari kita Untuk mengenal apa itu ujian Jadi ujian itu bisa berupa ni'mat Dilapangkannya rezeki Dimudahkannya urusan Anak-anak kita sehat Keluarga tidak ada yang sakit Ini ni'mat Tapi ketahuilah Itu juga ujian Sebaliknya Harta yang disempitkan Badan yang sakit-sakitan Mungkin ada keluarga yang meninggal Ini adalah Keburukan di mata manusia Dan ini juga ujian Keduanya ujian Hanya saja Manusia di dalam menghadapi ujian ini Yang Allah tuntut dari mereka Berbeda ketika mereka menghadapi ni'mat Dan berbeda ketika mereka menghadapi Hal yang tidak mereka senangi Ketika mereka mendapatkan ni'mat Mereka harus berinteraksi dengan Ujian ini Dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kalau ada seorang mendapatkan ni'mat Dan dia tidak bersyukur Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menghisap Kenapa dia tidak mensyukuri Ni'mat tersebut Sebaliknya Ketika seorang sedang mendapatkan Perkara-perkara yang ia tidak senangi Rezekinya disempitkan Atau badannya sakit-sakitan Dan dia tidak bersabar Di hari kiamat kelak Dia akan dihisap Akan Hal tersebut Kenapa dia tidak bersabar Dan kita sudah ceritakan Tentang bagaimana Di hari kiamat kelak Allah akan membangkitkan Nabi Sulaiman Yang paling kaya Dari seluruh hamba-hambanya Dan juga Nabi Ayyub Yang paling miskin Dari seluruh hamba-hambanya Namun kekayaan Dan kemiskinan ini Tidak menghalangi Kedua Nabi ini Untuk tetap Mendedikasikan hidup mereka Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tujuan Allah datangkan Kedua Nabi ini Untuk membantah Dan menghilangkan Semua argumen Yang digunakan oleh Orang-orang yang tidak beriman Dan beramal salih Di dunia ini Ketika mencari-cari alasan Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Maka kata Allah Anishkur Lillah Wahai Luqman Hendaklah engkau bersyukur Kepada Allah Atas ni'mat Yang telah diberikan Kepadamu ini Dan ini ujian Ujiannya apa? Ujian syukur Atau tidak Ketika seorang sakit Ujiannya apa? Dia sabar Atau tidak Sehingga dalam sohid muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Ajaban li amril mu'min Inna amrahu kullahu khair Walaysa dhalika illa lil mu'min Sungguh sangat menakjubkan Keseharian seorang muslim Yang mana Keseharian seorang Siapapun dia Mau darah biru Atau darah merah Maka dia pasti akan Melewati perputaran Roda kehidupan Terkadang di atas Terkadang di bawah Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sungguh sangat menakjubkan Keseharian seorang muslim Seperti apa itu? Kalau dia sedang Diberikan ni'mat Maka dia bersyukur Dan itu menjadi Kebaikan untuknya Dan kalau dia sedang Ditimpa Hal-hal yang tidak Menyenangkan baginya Ia bersabar Dan itu menjadi Kebaikan baginya Dan tidak ada Yang bisa merasakan Hidup seperti ini Kata Rasulullah Kecuali seorang Yang beriman Kenapa seorang Yang beriman Disini kata Rasulullah Illa lil mu'min Kenapa yang disebutkan Bukan muslim Tidak ada yang merasakan Ni'mat Ketika Mendapatkan Rezekinya dilapangkan Badannya sehat Dia bersyukur Kemudian ketika Rezekinya disempitkan Atau badannya sakit-sakitan Dia bersabar Kenapa tidak ada Yang bisa merasakan Keni'matannya Kecuali mu'min Karena Di dalam Rukun iman Ada namanya Al-iman Bil-qadar Khairihi Wasyarrih Ada beriman Kepada takdir Yang baik Di mata manusia Maupun yang buruk Di mata manusia Ada pun pada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya baik Dan penuh Hikmah Maka disini Rahasia Kenapa Rasulullah Menyebutkan Tidak ada Yang bisa mendapatkan Ketenangan Baik Kehidupan ini Berganti Berpihak Kepadanya Atau tidak berpihak Kepadanya Semuanya Tidak Mengubah Keteguhan Hatinya Hidupnya Terus berjalan Karena dia Menyadari Apapun yang Menimpannya Kebaikan Maupun keburukan Semata-mata Ketetapan Dan takdir Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia hanya bertugas Untuk menjalaninya Dan dia Tidak bisa Merubah takdir Yang sudah Allah Tetapkan Sehingga Ketika seorang Menyadari hal ini Jika ia Mendapatkan Kesenangan Ia bersyukur Jika ia Mendapatkan Sesuatu Yang menyakitkan Dia bersabar Kemudian Kata Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Di antara Wasiyat Luqman Al-Hakim Kepada anaknya Wa idh qala Luqmanu Libnihi Wahua Ya'idhuhu Ya'bunayya Dan ingatlah Ketika Luqman Memberikan Wasiyat Kepada anaknya Perhatikan disini Wasiyat Kepada anak Tidak ada Manusia Yang menginginkan Manusia lain Lebih baik darinya Mengalahkan Orang tua Sejahat Apapun Seorang Pelaku kriminal Mau dia Residivis Keluar masuk penjara Berkali-kali Tapi kalau untuk Anaknya Dia ingin Anaknya Hafizul Quran Dia ingin Anaknya Menghafal Al-Quran Sudah cukup Yang jahat Yang bejat Ayahnya Tapi untuk Anaknya Tidak ada Manusia yang Paling ikhlas Dalam Menasihati Manusia yang lain Mengalahkan Orang tua Maka ketika Maka ketika Maka ketika disini Luqman Al-Hakim Menasihatkan Hal ini Kepada Anaknya Ketauhilah Itulah Nasihat Terbaik Dari Seorang Yang memang Allah Sudah berikan Hikmah Di dalam Setiap Ucapannya Maka Dengarkan Kata Allah Menghikayatkan Ucapan Luqman Al-Hakim Ini Janganlah Sekali-kali Engkau Menyekutukan Allah Dengan Sesuatu Apapun Janganlah Engkau Melakukan Kesyirikan Karena Yang namanya Kesyirikan Ini Adalah Kezaliman Terbesar Kenapa Kesyirikan Disebut Kezaliman Terbesar Pada pertemuan Sebelumnya Kita sudah Sebutkan Tapi Kita ulangi Lagi Kesyirikan Disebut Kezaliman Terbesar Ketika Kita Memahami Makna Kezaliman Secara Bahasa Kezaliman Ini Waduh Shai'i Fi Ghayri Maudiah Meletakkan Sesuatu Bukan Pada Tempatnya Memberikan Hak Bukan Pada Pemiliknya Zalim Bukan Zalim Misalnya Ada Seorang Hakim Di Hadapannya Ada Seorang Yang Menuduh Dan Ada Terdakwa Ada Yang Dituduh Ternyata Yang Menuduh Ini Berbohong Dan Barang Ini Seharusnya Milik Yang Dituduh Tapi Ternyata Sang Hakim Ini Memberikan Kepada Yang Menuduh Berarti Bukan Miliknya Maka Ini Adalah Kezaliman Ini Adalah Kezaliman Kata Allah Allah telah Memerintahkan Kalian Untuk Menunaikan Amanah Sesuai Yang Dibubankan Kepada Kalian Dan Agar Kalian Ketika Berhukum Di Tengah Tengah Manusia Untuk Berhukum Dengan Keadilan Lawan Dari Keadilan Adalah Kezaliman Perhatikan Kenapa Kesyirikan Dikatakan Kezaliman Ada Seorang Yang Bekerja Di Sebuah Perusahaan Perusahaan A Bos Perusahaan Ini Yang Memberikan Gaji Fasilitas Dan Semua Untuk Karyawannya Kemudian Karyawannya Ini Bekerja Untuk Perusahaan B Yang Tidak Menggajinya Yang Tidak Memberikan Fasilitas Kepadanya Ini Kira-kira Karyawan Ini Zalim Tidak Zalim Allah Subhanahu Wata'ala Dia Yang Mencipta Kita Yang Mengatur Memberi Rezeki Kepada Kita Dan Dia Yang Memiliki Apa Yang Ada Di Alam Semesta Ini Dan Kita Bagian Dari Alam Semesta Tersebut Kemudian Setelah Kita Menyadari Hal Ini Ada Orang Yang Menyerahkan Ibadah Meminta Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Subhanallah Ada Yang Menyembah Patung Meminta Kepada Patung Pertanyaannya Apakah Patung Itu Yang Mencipta Penyembahnya Enggak Justru Patung Itu Dibuat Oleh Yang Menyembahnya Apakah Patung Itu Yang Mengatur Urusan Menjaga Penyembahnya Dari Keburukan Dan Hanya Memberikan Kebaikan Kepada Penyembahnya Justru Sebaliknya Penyembahnya Yang Membersihkan Setiap Hari Patung Patung Yang Mereka Sembah Kok Bisa Bisanya Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala Puji Bagi Allah Rabb Yang Mencipta Mengatur Dan Memiliki Seluruh Apa yang Ada di Alam Semesta Termasuk Kita Yang Ada di Dalam Alam Semesta Tapi Ada Manusia Manusia Yang Memberikan Peribadahan Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Inilah Kezaliman Yang Sebenar Benarnya Dan Inilah Kezaliman Terbesar Makanya Ketika Rasulullah Mengatakan Dalam hadith Abdullah Ibn Umar Umirtu An Uqatil An Nas Hatta Yashhadu An La Ilaha Illallah Kata Rasulullah Aku Diperintah Oleh Allah Untuk Memerangi Manusia Sampai Mereka Mengucapkan La Ilaha Illallah Perhatikan Kata Rasulullah Aku Diperintah Untuk Memerangi Manusia Berjihad Memerangi Manusia Sampai Mereka Mengatakan La Ilaha Illallah Datang Orang Orang Liberal Mengatakan Wah Islam Zalim Masa Islam itu Agama Yang Memerangi Manusia Kita Lihat Islam Di Dalam Jihad Tujuannya Bukan Untuk Membunuh Orang Kafir Kalau Ada Yang Mindsetnya Di Dalam Kepalanya Bahasanya Jihad itu Tujuannya Membunuh Orang Kafir Segera Dia Koreksi Karena Islam Tujuannya Dalam Jihad Adalah Kalimati La Ilaha Illallah Tujuan Jihad Adalah Untuk Menegakkan Kalimat Allah La Ilaha Illallah Allah Berfirman Dalam Surat Al-Anfal Dan Surat Al-Baqarah Wa qatiluhum Hatta La Takuna Fitnatun Wayakuna Dinu Kulluhu Lillah Jadi Tujuan Jihad Adalah Untuk Menegakkan Kalimat La Ilaha Ilallah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ketika Mengutus Pasukan Beliau Akan Memasihatkan Kepada Komandan Pasukan Ini Tiga Hal Yang Pertama Udu'uhum Ilal Islam Ajak Mereka Tawarkan Kepada Mereka Untuk Masuk Islam Ketika Mereka Menerima Maka Jangan Ada Yang Diperangi Satupun Karena Hukum Mereka Berlaku Sebagaimana Hukum Seluruh Tidak Ada Bedanya Terjaga Darahnya Hartanya Dan Kehormatannya Kalau Mereka Menolak Tawarkan Opsi Yang Kedua Oke Mereka Tidak Mau Masuk Islam Tapi Mereka Tunduk Di bawah Pemerintah Kau Muslimin Sebagaimana Firman Allah Dalam Surat Al-Baqara Dalam Surat At-Tawba Qatilul Lathina La Yuminuna Billahi Wala Bilyawmil Akhir Wala Yuharrimuna Maharram Allah Rasuluh Wala Yadhinuna Dinal Hakki Hatta Minalladina Utul Kitab Hatta Yu'tul Jizyata An Yadin Wahum Sahirun Perangi Mereka Yang tidak Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Dari Kalangan Ahlul Kitab Sampai Mereka Kalau Menolak Untuk Masuk Islam Dan Mereka Juga Tidak Ingin Berperang Sampai Mereka Membayar Jizyah Dalam Keadaan Mereka Di bawah Pemerintahan Kaum Muslimin Berarti Kalau mereka Di bawah Pemerintahan Kaum Muslimin Kalimat La Ilaha Ilallah Menjadi Paling Tinggi Terwujud Atau Tidak Terwujud Maka Tidak Ada Tidak Ada Tujuannya Lagi Artinya Terlalu Sudah Tercapai Tujuan Dari Jihad La Ilaha Ilallah Maka Mereka Tetap Terjaga Keselamatan Terjaga Darah Harta Dan Kehormatan Mereka Di bawah Pemerintah Kaum Muslimin Mereka Inilah Yang disebut Oleh Para Ulama Dengan Kafir Zimmi Kafir Yang hidup Di negeri Kaum Muslimin Di bawah Tanggungan Pemerintah Kaum Muslimin Kata Nabi Sallallahu Sallam Siapa Saja Yang Membunuh Seorang Kafir Zimmi Maka Dia Tidak Akan Masuk Surga Ini Ajaran Islam Tujuan Jihad Bukan Untuk Membunuh Orang Kafir Kemudian Kata Rasulullah Yang Ketiga Kalau Mereka Juga Menolak Untuk Membayar Jizyah Maka Bertawakallah Kepada Allah Perangi Mereka Artinya Apa Yang Benar-benar Sudah Ada Di Medan Jihad Mereka Juga Menyerang Barulah Mereka Ini Disebut Dengan Kafir Harbi Yang Memang Menyerang Dan Ingin Berperang Melawan Kau Muslimin Jadi Tujuannya Bukan Untuk Membunuh Orang Kafir Tujuannya Apa Untuk Mengembalikan Hak Peribadahan Kepada Pemiliknya Dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menciptakan Alam Semesta Ini Orang Nasara Yang Menyembah Nabi Isa Mereka Telah Menyerahkan Ibadah Kepada Nabi Isa Ketauhilah Ibadah Yang mereka Serahkan Itu adalah Hak Allah Dan Mengembalikan Hak Allah Yang Dirampas Diberikan Kepada Nabi Isa Ini Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ma'na Umirtu An Uqatil An Nas Hatta Yashhadu An La Ilaha Illallah Aku Diperintahkan Untuk Memerangi Manusia Sampai Mereka Mengucapkan La Ilaha Illallah Fa Inhum Qaluha Asamu Minni Dima'ahum Wa Amwalahum Illa Bihak Islam Kalau Telah Terjaga Wajib Bagiku Untuk Menjaga Nyawa Mereka Darah Mereka Dan Harta Mereka Demikian Juga Kehormatan Mereka Maka Disini Kita harus Pahami Bahwasanya Kesyirikan Adalah Kezoliman Terbesar Karena Ni'mat Yang Paling Besar Yang Dimiliki Oleh Manusia Adalah Ni'mat Penciptaan Manusia Itu Sendiri Ni'mat Terbesar Yang Ada Pada Manusia Adalah Ni'mat Penciptaan Manusia Itu Ada Di Dunia Adalah Ni'mat Terbesar Apalagi Dengan Perkembangan Teknologi Zaman Sekarang Kita Mengetahui Bagaimana Proses Embryo Terbentuk Dari Jutaan Sel sperma Yang Berusaha Untuk Sampai Ke Sel telur Hanya Satu Atau Dua Yang Bisa Selamat Kita Bisa Terpilih Dari Jutaan Sel sperma Kemudian Terlahir Maka Itu Sudah Ni'mat Yang Sangat Besar Dari Mana Ni'mat Tersebut Apakah Karena Kita Punya Jasa Kepada Allah Sehingga Allah Harus Menciptakan Kita Tidak Ada Apakah Karena Kita Keturunan Ningrat Darah Biru Sehingga Allah Harus Menciptakan Kita Tidak Ada Semata-mata Ni'mat Dan Karunia Anugrah Dari Allah Kita Bisa Ada Di Muka Bumi Ini Kata Ibn Al-Qayyim Dalam Dunianya Tidak Yang Memiliki Jasa Sehingga Mengintervensi Keputusan Allah Akan Tetapi Semata-mata Ni'mat Dan Karunia Dari Allah Sajalah Yang Ia Memberikan Pahala Kepada Siapa Yang Ia Kehendaki Maka Ketika Kita Menyadari Ni'mat Terbesar Yang Dimiliki Oleh Manusia Adalah Ni'mat Kehidupan Tapi Mereka Serahkan Ni'mat Ini Bersyukurnya Kepada Selain Allah Persis Seperti Dibiayai Dikasih Nafkah Kemudian Ia Berbakti Kepada Orang Lain Sungguh Dia Telah Melakukan Kezaliman Karena Memberikan Hak Kepada Selain Pemiliknya Dan Hak Ibadah Semata-mata Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Tidak Ada Satupun Yang Berhak Diserahkan Kepadanya Ibadah Kecuali Yang Memenuhi Tiga Hal Yang Bisa Mencipta Mengatur Dan Memiliki Seluruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Setelah Ucapan Luqman Al-Hakim Ini Allah Tambahkan Dengan Satu Wasiat Yang Sangat Luar Biasa Kata Allah Kami Juga Telah Wasiatkan Kepada Setiap Anak Dan Setiap Anak Setiap Manusia Adalah Anak Kecuali Adam Setiap Manusia Adalah Anak Kecuali Adam Bagaimana Dengan Hawa Hawa Para ulama Seperti yang disebutkan Ibnu Kethir Di awal-awal Dulu kitab Al-Bidayah Wannihaya Bertahun-tahun Yang lalu Kita bahas Apakah Hawa Ini Diciptakan Dari tulang Rusuk Ataukah Memang Diciptakan Bukan Dari tulang Rusuk Hadith-hadith Yang ada Dalam Sahih Bukhari Seperti Misalnya Sabda Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Istawsu Bin Nisa'i Khairan Fa Inna Hunna Khulikna Min Dila Wa Inna A' Wa Inna A' Wa Jandila A' La Berwasiatlah Kalian Dengan Yang Terbaik Dari Wasiat Yang Allah Berikan Kepada Kalian Untuk Istri Istri Kalian Karena Ketahuilah Para Wanita Itu Diciptakan Dari Tulang Rusuk Dan Tulang Rusuk Yang Paling Bengkok Adalah Yang Paling Atas Dari Situlah Wanita Diciptakan Dari Hadith Ini Para Ulama Mengambil Kesimpulan Bahwasannya Hawa Diciptakan Dari Tulang Rusuk Adapun Wanita Sekarang Bukan Diciptakan Dari Tulang Rusuk Sebagaimana Adam A' Diciptakan Dari Tanah Apakah Keturunannya Dari Tanah Bukan Keturunannya Dari Pertemuan Antara Sel Sperma Dengan Sel Telur Dan Ini Allah Sebutkan Di Dalam Surat As Sajdah Menggabungkan Dua Hal Ini Allah Memulai Penciptaan Manusia Dari Tanah Kemudian Allah Jadikan Keturunan Dari Manusia Ini Yaitu Adam Dari Air Yaitu Sel Sperma Yang Bertemu Dengan Sel Telur Wanita Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kami Wasiatkan Kepada Setiap Manusia Untuk Berbakti Kepada Kedua Orang Tuanya Perhatikan Sinkronkan Antara Seorang Anak Yang Berbakti Kepada Kedua Orang Tuanya Dengan Seorang Hamba Yang Harus Beribadah Kepada Allah Kenapa Allah Sebutkan Anak Itu Harus Berbakti Kepada Kedua Orang Tuanya Hamalatuhu Ummuh Wahnan Ala Wahnin Wa Fisaluhu Fi Amain Karena Ibunya Membawanya Di dalam Perutnya Hamil Selama Sekian Bulan Dan Masa Susuannya Selama Dua Tahun Yang Mana Semuanya Itu Dilewati Oleh Seorang Wanita Sangat Berat Kemudian Kata Allah Anish Kurli Wali Walida Maka Bersyukurlah Kepada Aku Yang Telah Menciptakan Engkau Ibtidaan Dan Yang Menjadikan Dan Bersyukurlah Kepada Kedua Orang Tuamu Yang Menjadi Sebab Engkau Berada Di Muka Bumi Ini Perhatikan Pada Ayat Ini Yang Allah Sebutkan Sebab Kenapa Seorang Anak Berbakti Kepada Kedua Orang Tuanya Hanya Ibu Saja Karena Ibu Ini Hamil Membawanya Di Dalam Perutnya Selama Sekian tahun Sekian Bulan Lalu Bagaimana Dengan Ayah Ayah Ini Masuk Pada Pertama Dia Adalah Menjadi Sebab Wujud Anak Tersebut Dan Juga Kebanyakan Kondisi Manusia Kecuali Mungkin Ada Beberapa Kasus Seorang Wanita Yang Sedang Hamil Ini Selalu Di Dalam Tanggungan Dan Biaya Nafkah Suaminya Sehingga Ketika Disebutkan Dia Bersyukur Kepada Kedua Orang Tuanya Walaupun Peran Ibu Lebih Dominan Tapi Ketahuilah Peran Ayah Di balik Itu Yang Harus Berpanas Panasan Hujan Hujanan Semuanya Demi Memastikan Anak Dan Istrinya Terjaga Dan Bisa Hidup Tanpa Mereka Merasakan Apa Yang dirasakan Oleh Seorang Ayah Disini Dan Para Ayah Yang ada Di hadapan Saya ini semuanya Merasakan Seperti itu Baik Kata Allah Maka Atas Ni'mat Ini Bersyukurlah Berterima kasihlah Kepada Kedua Orang Tuamu Kepadaku Kata Allah Yang pertama Menciptakanmu Kemudian Berterima kasihlah Kepada Kedua Orang Tuamu Nah Ini Benar Seorang Anak Bersyukur Berterima kasih Kepada Orang Tuanya Kenapa Karena Orang Tuhannya Ini Yang Menjadi Sebab Dia Ada Di Muka Bumi Nah Allah Yang Menciptakan Manusia Ini Lebih Luar Biasa Lagi Kemudian Manusia Ini Beribadah Kepada Selain Allah Berterima Kasih Kepada Selain Allah Kan Ini Luar Biasa Kedhalimannya Luar Biasa Kedhalimannya Makanya Ketika Rasulullah Datang Untuk Memerangi Manusia Sampai Mereka Mengucapkan La Ilaha Rasulullah Tidak Menzolimi Manusia Sebagaimana Halnya Misalnya Kita Negara Indonesia Mengusir Penjajah Dari Negeri Kita Apakah Kita Dikatakan Zolim Kepada Penjajah Kita Menajamkan Bambu Runcing Dan Kita Mempersiapkan Segala Senjata Yang Kita Miliki Untuk Mengusir Penjajah Kita Menembaki Mereka Ada Yang Mati Ada Yang Gugur Apakah Kita Dikatakan Zolim Terhadap Penjajah Kan Enggak Kenapa Kita Menuntut Hak Tanah Dan Air Kita Tiba-tiba Diframing Bahwasanya Penjajah Dulu Dizolimi Dan Seterusnya Kita Harus Minta Maaf Kepada Kelompok Separatis Yang Pernah Membakar Al-Quran Dan Seterusnya Kan Tidak Nyambung Kita Yang Ingin Membela Negara Dan Agama Kita Tanah Kau Muslimin Justru Dikatakan Zolim Nah Jangan Heran Kalau Kita Sudah Berada Di Zaman Kata Rasulullah Akan Datang Tahun Tahun Yang Menipu Yang Jujur Dianggap Dusta Yang Dusta Sebaliknya Dianggap Dialah Yang Jujur Yang Amanah Dianggap Khyanat Yang Khyanat Justru Dialah Yang Diberikan Amanah Jangan Heran Kalau Kita Sudah Hidup Di Zaman Seperti Itu Dan Itu Sudah Dikabarkan Sejak Zaman Dahulu Al-Nabi Maka Rasulullah Memerangi Manusia Sampai Mereka Mengucapkan La Ilaha Bukan Kezaliman Tapi Disini Rasulullah Diutus Oleh Allah Untuk Mengembalikan Hak Ini Kembali Kepada Pemiliknya Siapa Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hendaklah Engkau Berterima Kasih Bersyukur Kepadaku Wahai Manusia Dan Juga Kepada Kedua Orang Tuamu Dan Yang Membantu Kalian Untuk Termotivasi Melakukan Hal tersebut Ketika Kalian Menyadari Bahwasannya Suatu Saat Kalian Akan Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Yang Bisa Memotivasi Seseorang Untuk Sedikit Mengambil Dunia Dan Lebih Bersemangat Mengejar Akhirat Dari Yang Namanya Mengingat Kematian Nabi Sallallahu Bersabda Perbanyaklah Mengingat Kematian Karena Tidaklah Seorang Memperbanyak Mengingat Kematian Melainkan Ia akan Mengambil Sedikit Saja Dari Dunia Ini Sebaliknya Ketika Seorang Lupa Mengingat Kematian Maka Dia akan Tertipu Dengan Dunia Ini Sehingga Ia Tenggelam Di Dalam Hingar Bingar Dunia Dan Kesenangan Yang Menipu Dari Dunia Kemudian Kata Allah Mengajarkan Tentang Fiqh Yang Luar Biasa Seorang Anak Kepada Kedua Orang Tuhanya Allah Disini Sebutkan Kalau Seandainya Wain Jahadaka Kedua Orang Tuamu Non Muslim Dan Mereka Mengajakmu Untuk Ikut Agama Mereka Bayangkan Ini Seorang Anak Kasusnya Dia Muslim Kedua Orang Tuanya Non Muslim Dan Kedua Orang Tuanya Ini Mengajak Sang Anak Untuk Murtad Dan Masuk Kepada Agama Mereka Bagaimana Islam Mengajarkan Yang Seperti Ini Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Seorang Anak Dengarkanlah Hukum Hikmah Akhlak Dan Adab Yang Diajarkan Oleh Allah Pencipta Alam Semesta Yang Menciptakan Kedua Orang Tua Kita Dan Mengetahui Hak Kedua Orang Tua Kita Dan Juga Allah Yang Telah Menentukan Kadar Kedua Orang Tua Kita Kata Allah Kata Allah Jika Kedua Orang Tuamu Ini Non Muslim Mengajak Untuk Ikut Kepada Agama Mereka Jangan Sekali Kali Engkau Mengikuti Dan Menaati Permintaan Mereka Kenapa Karena Masyiat Karena Tidak Boleh Ada Ketaatan Kepada Makhluk Di Dalam Bermasiat Kepada Yang Menciptakan Makhluk Tapi Kata Allah Ketidak Taatan Pada Kasus Karena Mereka Mengajak Kepada Kemaksiatan Untuk Menyekutukan Allah Jangan Sekali-kali Ketidak Taatan Dalam Kasus Ini Menghalangimu Untuk Tetap Berbakti Kepada Kedua Orang Tuhamu Dalam Perkara-perkara Urusan Duniawiya Allahu Akbar Inilah Islam Yang Memberikan Kepada Setiap Pemilik Hak Haknya Apakah Ketika Kedua Orang Tua Ini Non Muslim Otomatis Membuat Mereka Tidak Menjadi Tidak Pernah Berjasa Melahirkan Seorang Anak Dan Mendidik Membesarkan Menafkahi Anak Ini Islam Islam Tidak Pernah Menyenyakan Sesuatu Apapun Allah Berfirman Dalam Surat Nisa Inna Allah La Yadlim Mith Qala Lerah Wa Intaku Hasanatan Yudhaif Ha Wayu Timin Lajun Ajaran Azim Ketahuilah Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Pernah Menzalimi Sebesar Semut Hitampun Kebaikan Maupun Keburukan Tidak Akan Pernah Allah Menzalimi Manusia Di dalam Sahih Muslim Dalam Hadith Qudsi Dari hadith Jundub Ibni Junaad Abu Dhan Al-Ghifari Nabi Sallallahu Bersabda Allah Berfirman Ya Ibadih Inni Haram Tuzulma Ala Nafsi Waja'altuhu Bainakum Muharraman Falata Al-Alamu Wahai Hamba Hambaku Sesungguhnya Aku Telah Haramkan Kezaliman Bagi Diriku Artinya Allah Maka Janganlah Kalian Saling Menzalimi Kasus Tadi Kedua Orang Tuamu Non Muslim Ketika Mereka Mengajakmu Untuk Masuk Agama Mereka Jangan Taati Tapi Ketidak Taatanmu Pada Kasus Ini Jangan Menghalangimu Untuk Tetap Berbakti Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tuamu Dalam Perkara Kemaslahatan Dunia Wiyah Ia Memintamu Untuk Pergi Belanja Ia Wajib Hukumnya Walaupun Kedua Orang Tuamu Non Muslim Wajib Hukumnya Berdasarkan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Islam Allahu Akbar Alhamdulillahi Lazi Ja'alan Muslimin Kita Bersyukur Kepada Allah Yang Telah Menjadikan Kita Bagian Dari Qawm Muslimin Kemudian Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Ringkas Sedikit Lagi Ya Bunay Kembali Allah Hikayatkan Ucapan Dari Wasiyat Luqman Al-Hakim Ya Bunay Innaha Intakum Mithqala Habatin Min Khardalin Fatakun Fisakhratin Aufis Samawati Aufil Aradhi Yaiti Biha Allah Innallaha Latif Khabir Wahai Anakum Ketahuilah Sebesar Sekecil Apapun Kezaliman Dosa Yang Engkau Lakukan Walaupun Di depan Matamu Engkau Menganggapnya Hanya Sebesar Biji sawi Pernah Lihat Biji sawi Yang Pernah Berhubungan Dengan Pertanian Perkebunan Dia akan Melihat Biji sawi Kecil Banget Artinya Kalau jatoh Kita Tidak Akan Nyari Saking Tidak Ada Harganya Remeh Receh Tidak Ada Nilainya Sangat Ringan Kalau Ditimbangan Timbangan Emas Pun Tidak Akan Goyang Tapi Kata Allah Yang Dihikayatkan Di dalam Surat Luqman Menceritakan Tentang Ucapan Hikmah Dari Luqman Fatakun Fatakun Fisakrah Biji sawi Berupa Dosa Atau Kebaikan Berada Di dalam Batu Besar Yang Kuat Jadi Ada Batu Besar Batu Ini Sangat Kuat Dan Biji Ini Di dalam Batu Tersebut Di Tengah Tengah Dan Batu Ini Tidak Memiliki Pintu Tidak Memiliki Celah Lubang Mungkin Proses Kalau Di zaman Sekarang Karena Kita Sudah Ada Ilmu Geologi Dan Seterusnya Ketika Ada Tenaga Endogen Dari Dalam Bumi Yang Menyebabkan Proses Terbentuknya Gunung Hingga Lahar Yang Panas Ini Mengering Menjadi Batu Mungkin Dulu Ada Biji sawi Yang Nyangkut Disitu Mungkin Seperti Permisalan Logisnya Kalau Seandainya Itu Ada Ada Satu Perbuatan Keburukan Berada Di Dalam Batu Besar Yang Sangat Kuat Tidak Ada Celah Sedikit Pun Untuk Orang Bisa Mengakses Biji sawi Tadi Berupa Dosa Ketaliman Ya Tibihallah Di Hari Kiamat Kelak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mendatangkannya Makanya Para Pendosa Di Hari Kiamat Kelak Yang Allah Sebutkan Di Surat Al-Kahfi Mereka Heran Dengan Kitab Pencatatan Amalan Yang Ada Di Tangan Tangan Malaikat Allah Kisahkan Di Dalam Surat Al-Kahfi Wawudhi' Al-Kitab Kata Allah Dan Kitab Catatan Amalan Manusia Dibentangkan Di Hadapan Mereka Mereka Pun Melihat Semua Yang Mereka Pernah Lakukan Lalu Mereka Mengatakan Celaka Kita Kitab Apa Ini Buku Penulisan Apa Ini Tidak Ada Satupun Yang Ia Tinggalkan Yang Kecil Maupun Yang Besar Semuanya Ada Di Dalam Kitab Ini Kata Allah Dan Benar Mereka Mendapati Semua Yang Mereka Lewati Di Dalam Kehidupan Dunia Ini Besar Atau Kecil Tidak Ada Satupun Yang Terlewatkan Kemudian Sudah Berlalu Ketetapan Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Akan Satupun Luput Kata Luqman Al-Hakim Yang Allah Hikayatkan Ketahuilah Allah Akan Datangkan Itu Di Hari Kiamat Engkau Akan Menyaksikannya Dan Akan Dibalas Akan Hal Tersebut Tujuannya Ini Apa Agar Seorang Memiliki Pandangan Yang Lebih Jauh Kedepan Kenapa Seorang Bisa Menzalimi Orang Lain Karena Dia Berpikiran Pendek Padahal Di Dalam Dunia Marketing Kalau Bisa Tidak Ada Musuh Jangan Ada Musuh Karena Semua Orang Bisa Menjadi Potensi Pasar Nah Di Hari Kiamat Kelak Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Thumma Yuu Qafun Alal Kantara Setelah Kaum Muslimin Yang Beriman Berhasil Melewati Sirat Orang Orang Kafir Udah Tidak Lewat Hanya Yang Beriman Saja Mereka Melewati Jembatan Yang Tajam Lebih Tajam Dari Pedang Lebih Halus Dari Rambut Ketika Mereka Berhasil Melewati Ini Para Nabi Saja Ketika Lewat Mereka Mengatakan Allahumma Sallim Sallim Ya Allah Selamatkan Kami Ini Ucapan Para Nabi Dan Rasul Hingga Akhirnya Kaum Muslimin Sebagian Ada Yang Selamat Sebagian Terjatuh Kedalam Neraka Jahannam Ketika Mereka Sudah Selamat Kata Nabi Sallallahu Mereka Akan Berhenti Di Tempat Yang Bernama Kantara Tidak Ada Seorang Pun Yang Seharusnya Dia Masuk Surga Tidak Akan Masuk Surga Sampai Semua Kezaliman Yang Pernah Ia Lakukan Di Dunia Dikembalikan Kepada Pemiliknya Walaupun Yang Dizalimi Itu Penduduk Neraka Tidak Akan Ada Satupun Yang Luput Dari Keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Hari Inilah Yang Disebut Dengan Yawmul Qisas Al-Akbar Hari Qisas Yang Terbesar Dan Hari Itu Kata Abdullah Ibn Abbas Al-Qisas Qisas Pada Hari Itu Bukan Dengan Penggal Kepala Atau Potong Tangan Ini Selesai Urusan Tapi Qisas Pada Hari Itu Adalah Dengan Amalan Yang Telah Dilakukan Oleh Seseorang Di dalam Sahih Muslim Nabi Sallallahu Bersabda Taukah Kalian Siapa Orang Yang Bangkrut Para Sahabat Mengatakan Ya Rasulullah Orang Bangkrut Menurut Kami Yang Barang Dagangannya Sudah Habis Dan Juga Tidak Ada Modal Untuk Memulai Lagi Kata Rasulullah Bukan Itu Al-Muflis Kata Rasulullah Orang Yang Bangkrut Adalah Seorang Yang Datang Di Hari Kiamat Kelak Dengan Membawa Pahala Salat Pahala Sedekah Pahala Puasa Sudah Diterima Ibadah Ibadahnya Hanya Saja Semasa Hidup Di Dunia Dia Menzalimi Orang Lain Ada Yang Ditumpahkan Darahnya Ada Yang Diambil Hartanya Ada Yang Ngutang Modus Tidak Dikembalikan Ketika Ditanya Pura-pura Amnesia Dan Seterusnya Tidak Akan Luput Dari Allah Subhanahu Wata'ala Sedikitpun Maka Akan Diambil Dari Pahala-pahala Yang Sudah Diterima Allah Tadi Diberikan Kepada Orang Yang Dizalimi Makanya Dalam Suatu saat Selimut Aisyah Dicuri oleh Seseorang Maka Aisyah pun Ngomel Ngomel Wahai Aisyah Jangan Engkau Menyegerakan Balasan Di dunia Karena Balasan Di dunia Terlalu Ringan Maka Biarkan Nanti Engkau Mengambilnya Di akhirat Kelak Maka Kalau Ada Yang Zalim Kepada Kita Wallahi Itu Investasi Untuk Kita Mendapatkan Transferan Pahala Di hari Kiamat Kelak Hanya Dengan Bersabar Di dunia Ini Allah Subhanahu Berfirman Menghikayatkan Ucapan Luqman Ya Bunaya Innaha Intakum Ithqal Habbat Min Khardal Fatakun Fisakhrat Atau Fis Samawati Atau Fis Arud Yati Biha Allah Inna Allah Latif Khabir Wahai Annaku Kata Luqman Allah Hikayatkan Kata Hila Kala Kata 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 Ataupun Merupa Kebaikan Kemudian Biji sawi Ini Berada Di Dalam Batu Besar Yang Sangat Kokoh Dan Kuat Tidak Ada Celah Sedikit Pun Untuk Bisa Sampai Kepadanya Atau Biji sawi Yang Sangat Kecil Ini Berada Di Tengah Tengah Langit Bintang Yang Begitu Besar Ketika Berada Di Langit Terlihat Sangat Kecil Padahal Para Ahli Astronomi Menyebutkan Bahasanya Ada Mata Ada Satu Bintang Yang Besarnya Sekian Kali Lipat Matahari Yang Kita Lihat Setiap Hari Tapi Itu Tidak Bisa Dijangkau Oleh Mata Kita Kecuali Menggunakan Teleskop Yang Sangat Besar Padahal Besarnya Lebih Besar Daripada Matahari Yang Kita Lihat Dan Matahari Yang Kita Lihat Jauh Lebih Besar Dari Bumi Yang Kita Huni Lalu Bagaimana Kalau Seandainya Sebuah Biji Sawi Diletakkan Di Tengah Tengah Langit Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Tibi Allah Allah Akan Mendatangkan Kezaliman Atau Kebaikan Walaupun Sebesar Biji Sawi Tadi Dan Kita Sudah Sebutkan Buasanya Akan Dibukakan Catatan Amalan Manusia Dan Semua Yang Pernah Mereka Lakukan Mereka Akan Saksikan Sendiri Masing-masing Kemudian Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghikayatkan Wasiat Wasiat Dari Luqman Al-Hakim Kepada Anaknya Yang berikutnya Kata Luqman Dirikanlah Salat Yaitu Kerjakanlah Salat Sesuai Dengan Rukun-rukunnya Wajib-wajibnya Sunnah-sunnahnya Dan Jauhi Pembatal-pembatalnya Inilah Yang disebut Dengan Iqamatus Salah Jadi Selalu Dalam Al-Quran Disebutkan Dengan Wa'aqimu Aqamayuqimu Ini seperti Seorang Mendirikan Bangunan Dan Bangunan itu Tidak mungkin Bisa berdiri Kalau tidak ada Fondasi Tiang Dan Atap Tiang-tiang Bangunan ini Disebut Dengan Rukun Sehingga Kalau ada Seorang Yang sholat Meninggalkan Rukun Secara Sengaja Maka Dia harus Maka sholatnya Batal Atau Dia meninggalkan Rukun Karena Tidak Sengaja Misalnya Lupa Atau Alasan Yang lain Maka Dia harus Mengganti Rukun Yang pernah Ia ketinggalan Disebutkan Dalam Sahih Bukhari Suatu saat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Pernah Salat Zuhur Atau Salat Asar Hanya Dua Rakaat Sementara Sementara Salat Duhur Harusnya Bagi orang Yang tidak Sedang Safar Adalah Empat Rakaat Setelah Selesai Salat Rasulullah Berbincang Dengan Sahabatnya Lalu Didatangi Oleh Seorang Yang Bernama Dhulyadain Lalu Kata Dhulyadain Ya Rasulullah Aku Sirat Salatu Am Nasitaha Wahai Rasulullah Apakah Salat Zuhur Atau Asar Sudah Dikurangi Jumlah Rakaatnya Artinya Syariatnya Berubah Dari Empat Menjadi Dua Ataukah Engkau Lupa Apakah Rasulullah Salat Zuhur Atau Asar Tetap Empat Rakaat Tidak Diubah Syariatnya Dan Juga Aku Merasa Tidak Lupa Lalu Sahabat-sahabat Yang ada Di sekitar Rasulullah Disitu Ada Abu Bakar Ada Umar Kata Rasulullah Apakah Seperti Yang diucapkan Dhulyadain Kata Sahabat-sahabat Yang lain Betul Wahai Rasulullah Maka Rasulullah Pun menghadap Qiblat Menambah Dua Rakaat Disini Menunjukkan Ketika Seorang Meninggalkan Rukunnya Maka Dia Wajib Mengganti Rukun Tersebut Tidak Cukup Hanya Diganti Dengan Sujud Sahwi Berbeda Kalau Dia Menenggalkan Yang Wajib Seperti Tasyahud Awal Misalnya Maka Kalau Dia Lupa Dan Sudah Berdiri Kerakaat Ketiga Maka Dia Cukup Mengganti Dengan Sujud Sahwi Inilah Perbedaan Yang disebutkan Oleh Para ulama Antara Rukun Dan Wajib Ada pun Definisi Rukun Definisi Rukun Adalah Apa Yang Diperintahkan Oleh Syariat Dari Al-Quran Atau Hadith Yang Ketika Seorang Meninggalkannya Karena Lupa Tidak Cukup Hanya Diganti Dengan Sujud Sahwi Ini Kalau Rukun Ada 14 Rukun Yang disebutkan Madhab Hanbali Syafi'iyah Ada yang Lebih Sedikit Ada pun Wajib Ada pun Wajib Dalam Salat Sesuatu Ucapan Ataupun Perbuatan Gerakan Tubuh Ketika Ditinggalkan Karena Lupa Maka Cukup Diganti Dengan Sujud Sahwi Ini Disebutkan Dalam Pembahasan Fiqih Fasyahid Kata Luqman Kepada Anaknya Dirikanlah Salat Artinya Tegakkan Bangunan Islam Ini Bangunan Salat Dengan Benar-benar Menunaikan Rukun Rukun Wajib Wajib Sunnah Sunnah Dan Menjauhi Pembatal Pembatalnya Kemudian Kata Luqman Wa'mur Bilma'rufi Wanha'anil Munkar Lalu Perintahkanlah Kepada Kebaikan Yang Ma'ruf Dan Cegahlah Dari Kemungkaran Sesuai Dengan Kapasitasmu Kata Ibnu Ketir Rahimahullah Kalau Engkau Sanggup Dengan Kekuatan Kepada Keluargamu Di rumah Maka Lakukan Ubahlah Perintahkan Yang Ma'ruf Cegah Dari Yang Mungkar Dengan Kekuatan Dengan Tanganmu Kalau Seandainya Bukan Pada Otoritasmu Engkau Berada Di Luar Rumahmu Berada Di Dalam Suatu Pemerintahan Kau Muslimin Maka Engkau Menasehati Dengan Lisan Dengan Mengubah Kemungkaran Ini Memberikan Nasihat Kepada Orang Yang Melakukan Kemungkaran Tersebut Agar Mereka Berhenti Dari Kemungkarannya Kalau Engkau Tidak Sanggup Untuk Melakukan Hal Tersebut Maka Inkarilah Di Dalam Hatimu Dan Ini Yang Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Dalam Hadith Abu Sa'id Al-Khudri Kata Nabi Sallallahu Man Ra'aminkum Munkaran Fali Ghajir Hubiyyadihi Failam Yastati' Siapa saja Di antara Kalian Yang Melihat Kemungkaran Hendaklah Ia Ubah Dengan Tangannya Kalau Ia Tidak Sanggup Dengan Lisannya Dengan Nasehat Kalau Ia Tidak Sanggup Maka Ubahlah Dengan Hatinya Dengan Meninggalkan Kemungkaran Tersebut Dari Sini Menunjukkan Bahwasannya Mengubah Kemungkaran Itu Bukan Satu Tingkatan Seperti Yang Disangkakan Oleh Orang-orang Yang Ekstrim Orang-orang Yang Berpikir Radikal Dari Kalangan Khoarij Teroris Mereka Menyangka Bahwasannya Semua Itu Harus Diubah Dengan Tangan Sehingga Walaupun Mereka Berada Di Dalam Suatu Tatanan Pemerintahan Kaum Muslimin Yang Sah Mereka Mengambil Peran Pemerintah Dan Ini Tidak Boleh Karena Sudah Ada Pemerintah Yang Kaum Muslimin Serahkan Kepada Mereka Kemaslahatan Kaum Muslimin Untuk Menegakkan Hukum Had Dan Untuk Menjalankan Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Kemaslahatan Kaum Muslimin Yang Lain Ini Tidak Diserahkan Kepada Individu Atau Kelompok-kelompok Ormas-ormas Yayasan Tidak Tapi Ini Diserahkan Kepada Pemerintah Disebutkan Al-imamul Al-Barbahari Rahimahullah Dalam Kitabnya Syarhus Sunnah Bahwasannya Iqamatul Hudud Ma'a Menegakkan Hukum Hukum Mengubah Kemungkaran Dengan Kekuatan Itu adalah Hak Pemerintah Kaum Muslimin Adapun Para ulama Mereka memiliki Otoritas Dengan Mengubah Memberikan Nasihat Dan bagi Mereka Yang tidak Sanggup Secara Kekuatan Karena Bukan Otoritas Mereka Dan Juga Tidak Sanggup Dengan Lisan Karena Bukan Kapasitas Mereka Mereka Mengingkari Dengan Hati Meninggalkan Kemungkaran Tersebut Kemudian Kata Luqman Dan ini yang luar biasa Dan ketahuilah Konsekuensi Dari Memerintah Kepada Yang Ma'ruf Mencegah Dari Yang Mungkar Engkau Harus Mempersiapkan Kesabaran Sebanyak Banyaknya Karena Setiap Siapa Saja Yang Memerintahkan Kepada Yang Ma'ruf Mencegah Dari Yang Mungkar Pasti Akan Mendapatkan Gesekan Gesekan Dari Syaitan Kalangan Jin Maupun Manusia Allah Subhanahu Berfirman Dan juga Allah Berfirman Di dalam surat Allah Demikianlah Kami Jadikan Bagi Setiap Para Nabi Musuh Musuh Dari Kalangan Jin Dan Manusia Musuh Musuh Dari Kalangan Jin Dan Manusia Dan Juga Pada Firman Allah Surat Wal Asr Ada Isyarat Kepada Ini Perhatikan Saling Berwasiat Di atas Kesabaran Ini Setelah Saling Wasiat Di atas Kebenaran Dan Kebenaran Ini Perintah Kepada Kebaikan Atau Mencegah Dari Kemungkaran Kita Lanjut Lagi Waktunya Kemudian Luqman Juga Mengajarkan Anaknya Ini Selain Yang berkaitan Hubungan Dia dengan Allah Kemudian Hubungan Dia dengan Sesama Manusia Yang berkaitan Dengan Amar Ma'ruf Nehi Munkar Dia Juga Harus Sebagai Seorang Dai Yang Mengajak Kepada Kebaikan Memperlihatkan Akhlak Dan Perangai Yang Baik Kata Luqman Kepada Anak Yang Allah Hikayatkan Jangan Engkau Memalingkan Pipimu Dari Orang-orang Ketika Berbicara Kepada Mereka Karena Itu Bukan Akhlak Yang Baik Kalau Kita Pipinya Tidak Dipalingkan Tapi Yang Diperlihatkan Ubun-ubun Karena Mukanya Orang Ngomong Ketiga Dia Ngeliat Smartphone Hah Ngomong Apa Ini Suatu Kesombongan Tapi Masalahnya Ustaz Yang Ngomong Sambil Lihat HP Jadi Tidak Ada Yang Saling Lihat Ini Bukan Akhlak Yang Baik Bukan Akhlak Yang Baik Di Antara Akhlak Yang Baik Adalah Ketika Seorang Berbicara Kita Melihat Kepadanya Karena Terkadang Seorang Berbicara A Dengan Raut Wajahnya Kita Sedang Mengetahui Dia Serius Atau Dia Sedang Bercanda Tapi Ketika Kita Tidak Melihat Wajahnya Maka Akan Muncul Tafsiran Tafsiran Dari Tulisan Dari Pesannya Atau Dari Ucapannya Yang Hanya Kita Dengarkan Dari Suara Saja Maka Di Antara Akhlak Dan Adab Yang Sempurna Ketika Seorang Sedang Berbicara Dengan Orang Yang Ada Di Hadapannya Maka Dia Tidak Memalingkan Pipinya Karena Kesombongan Dan Juga Tidak Menjadi Orang Disana Namun Dia Memutus Silaturahim Dengan Orang Yang Ada Di Depannya Yang Lebih Musibah Lagi Adalah Ketika Dia Sudah Datang Berjuang Biasanya Ketika Mudik Berjuang Melewati Macet Yang Luar Biasa Sampai Ke rumah Orang Tuhannya Sibuk Main HP Ini Sangat Disayangkan Seorang Muslim Harus Memiliki Fiqih Bahwasannya Di Dalam Hidup Ini Sehebat Apapun Ilmunya Tapi Seorang Hanya Akan Melihat Dari Akhlak Orang Tersebut Makanya Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Sebelum Diutus Sebagai Nabi Allah Sudah Memberikan Akhlak Yang Sangat Luar Biasa Yang Allah Puji Dalam Surat Al-Qalam Kata Allah Dan Engkau Wahai Muhammad Benar-benar Di Atas Akhlak Yang Sangat Agung Karena Seorang Tidak Akan Bisa Menilai Ilmu Kita Dalam Satu Dua Menit Inilah Pentingnya Seorang Untuk Benar-benar Berperangai Dengan Akhlak Yang Mulia Dan Nabi Sallallahu Sallallahu Adalah Sebaik Baik Manusia Yang Kita Contoh Dalam Hal Ini Allah Berfirah Dalam Surat Al-Ahzab Sungguh Pada Diri Rasulullah Sallallahu Sallallahu Terdapat Suri Taulah Dan Contoh Yang Baik Untuk Kalian Semua Jangan Engkau Memalingkan Pipimu Dari Manusia Karena Kesombongan Dan Jangan Pula Engkau Berjalan Seperti Jalannya Orang Yang Angkuh Dan Sombong Kata Ibnu Ketir Rahimahullah Tidak Terlalu Cepat Sehingga Orang-orang Enggan Untuk Menegurnya Orang-orang Enggan Untuk Berbicara Kepadanya Seakan-akan Ia Ingin Menjauhi Manusia Karena Orang Yang Sudah Tidak Butuh Kepada Manusia Ini Cenderung Akan Sombong Dari Mereka Tapi Ketika Seorang Butuh Kepada Manusia Dia Akan Tunduk Kepada Manusia Maka Jangan Engkau Terlalu Mempercepat Langkahmu Dan Jangan Juga Engkau Terlalu Melambatkan Langkahmu Sehingga Terlihat Seperti Seorang Yang Lemah Kata Anas Ibn Malik Dalam Al-Shamail Muhammadiyah Yang Disebutkan Al-Imam Abu Isa Al-Tirmidhi Rahimahullah Dalam Sunannya Rasulullah Kalau Berjalan Beliau Berjalannya Tegas Tidak Cepat Berlebihan Tapi Juga Tidak Lambat Seperti Orang Yang Tidak Makan Satu Pekan Kemudian Kata Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Engkau Berjalan Di Muka Bumi Ini Karena Sombong Karena Apa Yang Engkau Banggakan Sesungguhnya Allah Tidak Menyukai Orang Yang Sombong Apa Yang Dibanggakan Orang Yang Sombong Orang Itu Bisa Sombong Karena Dia Kurang Piknik Kalau Seandainya Dia Membuka Mindset Sedikit Dia Akan Melihat Dirinya Tidak Ada Apa-apa Kata Allah Di Dalam Surat Al-Isra Wahai Manusia Jangan Engkau Merasa Sombong Kenapa Sehebat Apapun Pencapaian Engkau Engkau Tidak Akan Bisa Masuk Kedalam Bumi Karena Kehebatan Dan Seperti Apapun Pencapaian Engkau Tidak Akan Bisa Menandingi Gunung Tidak Akan Bisa Makanya Orang Yang Sombong Kenapa Dia Merasa Sombong Karena Dia Melihat Dirinya Sudah Tidak Butuh Kepada Manusia Dan Manusia Yang Butuh Kepada Dia Padahal Ini Adalah Sifat Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Ayuh Anasu Antum Al-Fuqara Ilallah Wallahu Hual Ghani Wahai Sekalian Manusia Sesungguhnya Kalian Semua Butuh Kepada Allah Dan Allah Yang Tidak Butuh Kepada Kalian Allah Maha Kaya Dan Nabi Sallallahu Bersabda Allah Berfirman Al-Kibriya Uridai Bahasanya Kesombongan Itu Adalah Pakaian Atasku Kata Allah Siapa Saja Yang Mencoba Untuk Merebut Pakai Ini Yaitu Dia Juga Ingin Sombong Maka Aku Akan Campakan Apa Yang Membuat Manusia Sombong Ternyata Mereka Masih Sangat Kurang Dari Sisi Ilmu Dari Sisi Ilmu Mereka Sudah Dibatasi Ilmunya Untuk Ruh Yang Ada Di Dalam Jasad Mereka Saja Mereka Tidak Tau Seperti Apa Partikelnya Untuk Urusan Dunia Sehebat Apapun Pencapaian Seseorang Tidak Akan Dia Bisa Mengalahkan Apa Yang Diberikan Kepada Sulaiman Lalu Apa Yang Dibanggakan Oleh Manusia Sallallahu Sallam Al-Afiyah Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menutup Nasihat Luqman Ini Dengan Mengisahkan Dari Ucapannya Wahai Anakku Jika Engkau Berjalan Berjalanlah Sedang Sedang Saja Sebagaimana Halnya Kebanyakan Manusia Berjalan Tidak Terlalu Cepat Dan Juga Tidak Terlalu Lambat Dan Jangan Engkau Meninggikan Suaramu Karena Seburuk Buruk Suara Adalah Suara Keledai Ketika Ia Berteriak Maka Jangan Engkau Meninggikan Suaramu Karena Hal itu Bukan Akhlak Seorang Akhlak Yang Baik Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Ini yang Bisa Kita Sampaikan Dari Sedikit Nasihat Dari Luqman Al-Hakim Para Ulama Menyebutkan Tentang Luqman Ini Adalah Upanya Yang Wajahnya Bibirnya Tebel Zulma Syafir Atfas Bibirnya Tebel Kulitnya Hitam Tubuhnya Pendek Pekerjaannya Disebutkan Ibnu Qasir Dari Sebagian Salaf Beliau Ini Mengembala Kambing Itu Pun Bukan Miliknya Tapi Diberi Upah Untuk Mengembala Kambing Milik Orang Pada Saat Itu Tapi Rumahnya Antri Orang Orang Untuk Meminta Nasihat Di Majelisnya Dipenuhi Oleh Para Pejabat Pejabat Untuk Mendengarkan Untayan Untayan Hikmahnya Tapi Dia Tidak Mengambil Keuntungan Dari Semua Itu Dia Tetap Memiliki Izzatun Nafs Dia Tetap Seorang Luqman Yang Hikmah Penuh Dengan Hikmah Dia Tidak Ingin Mengambil Keuntungan Dari hal tersebut Beliau Bekerja Terkadang Sebagai Pengembala Terkadang Sebagai Tukang Kayu Dan Terkadang Sebagai Hajaran Tukang Batu Dan Banyak Lagi Yang Menunjukkan Semua Profesi Profesi Ini Tidak Akan Menghalangi Seseorang Untuk Tetap Menjadi Seorang Yang Penuh Dengan Hikmah Yang Bijak Di Dalam Menghadapi Dan Menjalani Kehidupan Ini Maka Apapun Profesi Kita Semuanya Kita Sedang Menjemput Rezeki Dari Allah Semuanya Itu Adalah Takdirin Ketetapan Allah Yang Sedang Kita Jalani Namun Kita Semua Dituntut Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ketika Kita Kembali Ke Negeri Akhirat Kita Harus Membawa Bekal Yang Cukup Maka Bagaimana Solusinya Sementara Kita Harus Bekerja Dan Kita Harus Mengumpulkan Bekal Kembali Ke Negeri Akhirat Maka Jadikanlah Profesi Kita Keseharian Kita Rutinitas Kita Semuanya Sebagai Bekal Menuju Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Apakah Itu Mungkin Sangat Mungkin Dalam Hadith Sahih Bukhari Dari Sa'at Ibn Abi Waqqas Dengarnya Kita Tutup Insya'Allah Kata Nabi Sallallahu Ya Sa'at Inna Kala Tunfiq Nafaqatan Ketahuilah Tidaklah Engkau Berikan Nafkah Kepada Keluargamu Sedikit Ataupun Banyak Jika Engkau Meniatkan Semuanya Itu Untuk Mencapai Rida Allah Karena Amanah Yang Dibubankan Dipundakmu Untuk Keluargamu Ketahuilah Allah Subhanahu Wa ta'ala Pasti Akan Membalasmu Dengan Kebaikan Walaupun Sesuap Nafkah Yang Engkau Berikan Kemulut Istrimu Maka Seorang Bekerja Apapun Profesinya Selama Mubah Halal Bisa Untuk Ia Jadikan Sebagai Bekal Menuju Akhirat Ketika Dia Menjadi Seorang Pedagang Yang Amanah Ketika Dia Menjadi Seorang Pegawai Yang Profesional Dan Amanah Ketahuilah Dia Sedang Mengumpulkan Bekal Untuk Kembali Ke Negeri Akhirat Dan Itu Semua Tidak Menghalangi Dia Untuk Menjadi Hamba Yang Bertakwa Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Ketika Allah Sebutkan Di Surat Al-Hujurat Ya Ayuhan Nasu Inna Khalaqnakum Min Zakarin Wa Untha Waja'al Nakum Syu'uban Wa Qaba'il Lita'araf Wahai Manusia Kami Ciptakan Kalian Dari Seorang Laki Laki Dan Seorang Perempuan Adam Dan Hawa Kemudian Kami Jadikan Kalian Bersuku Suku Berbangsa Bangsa Beda Profesi Beda Usaha Untuk Kalian Saling Mengenal Dan Terjadi Interaksi Sesama Kalian Kata Allah Inna Akramakum Inda Allah Atqa'akum Profesi Kalian Tidaklah Menjadikan Kalian Bertakwa Kepada Allah Usaha Kalian Tidaklah Menjadikan Kalian Bertakwa Kepada Allah Tidaklah Menjadikan Kalian Paling Dekat Di Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Dengan Pekerjaannya Dengan Profesinya Dengan Ibadahnya Itulah Yang akan Mendekatkan Ia Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Inilah Pentingnya Kita Untuk Belajar Menyingkronkan Keseharian Kita Dengan Hal-hal Yang Mengantarkan Kita Kepada Rida Allah Subhanahu Wata'ala Dan Tidak Mungkin Seorang Bisa Mengetahuinya Kecuali Dengan Belajar Belajar Dan Belajar Demikian Semoga Apa yang Kita Dengarkan Bermanfaat Dari Hikmah Untayan Luqman Al-Hakim Kepada Anaknya Banyak Sebenarnya Yang ingin Kita Jabarkan Tapi Waktu Yang Tidak Memungkinkan Mudah-mudahan Kita Bisa Berjumpa Di Waktu Berikutnya Jika Ada Kesalahan Dan Kekurangan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh